Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? I hope all of you are fine And so am I Hari ini kita akan belajar Listening and writing skills Kita akan belajar mendengarkan dan menulis Kemampuan Mendengarkan dan menulis In this session we will study how to understand The dialogue about Mike And his own Through listening and To answer the questions About Mike's homework Pada sesi ini kamu akan Belajar bagaimana Memahami dialogue tentang Percakapan Bibi dan Bibi nya Mike dan Mike Mike dan Bibi nya Through listening melalui Mendengarkan audionya And to answer Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Tentang PR nya Mike Ini ya Jadi kamu isi Pertanyaan ini Berdasarkan audio yang kamu dengar Ini soal-soal ini adalah tentang PR nya Mike Mike's homework Jadi kamu diminta untuk Mencatat PR nya Mike itu apa Melalui percakapan Percakapan Mike dengan Bibi nya Kemudian Apakah di audio nanti Akan Kamu dengar Topik Apakah kamu dengar When Apakah kamu dengar How many cars Atau kamu dengar Favorite car Seperti nomor 4 disini ya Or Color of favorite car Or Name of museum Tidak selalu Kamu dengar Seperti tulisan disini Atau pertanyaan disini Bisa Lain Jadi Kamu harus Mencari Atau memahami Makna Yang mendekati dengan Soal-soal disini Nanti saya bantu Untuk Memahamkan Mencarikan makna Atau kata yang mendekati Dengan audionya Berdasarkan soalnya ini Oke kita mulai dengan Nomor 1 Topik Blablabla Museum Jadi Topik itu adalah Maksudnya Sesuatu yang menjadi Inti pembicaraan Inti dari Teks Atau dialog Itu Maksudnya tentang topik Kita mulai dengan Nomor 1 Oke Dia tadi mengatakan I'm going about To write To write About museum Berarti jawabannya nanti ya Writing Begitu Jadi Tidak write Ejaannya adalah W-R-I-T-E Cuman Nanti Endingnya Kamu kasih N-G Komplitnya Menjadi Writing Writing About museum Itu jawaban nomor 1 Begitu Now is to When Kapan Untuk kata tanya Dalam bahasa inggris itu Biasanya Bunyinya lemah Sehingga Kita harus terbiasa Dengan itu Untuk Kata-kata Selain kata tanya Lebih jelas Ini memang kebiasaan Dalam bahasa inggris Begitu Misalkan tanya What What What's your name Gitu ya What ini Lemah Tulisannya Tapi Apa Pembacaannya lemah Yang didengar jelas Malah name What's your name Gitu Atau misalkan Kita tanya usia ya How ya How old are you Ya Pengucapannya How old are you How old are you How nya Cepat sekali Diucapkan Jadi nanti Ketika kamu Mendengarkan audionya Seseorang Menanyakan tentang Kapan When did you go to the museum When nya disini Ya cepat sekali Jadi Kamu biasakan dengan itu Jadi ini Menanyakan mengenai waktu Mari kita dengarkan nomor 2 When did you go to the museum Sama kan Bila saya sampaikan Boy nya sangat cepat sekali Jadi Menanyakan tentang waktu Last Tuesday Last Thursday No Last Tuesday Ada 2 hari yang disebutkan Di audio tadi Pertama adalah Tuesday Ya Oleh Mike Tapi yang mendengarkan BB nya Mike ini Malah mengira Thursday Itu biasa saja dalam bahasa inggris Jadi yang dipakai adalah Hari yang disebutkan Mike Bukan BB nya Oh sorry Number 3 What did you see there I saw many cars there How many cars did you see Well there were a lot Try to remember 200 cars I think Okay Three Sudah dijawab ya Jumlahnya Kamu boleh pakai angka Atau Tulisan Lengkap Tidak masalah ya Sama saja Number 4 Which car did you like best I like them all Which was your favorite The Batmobile Was my favorite It's Batman's car You know The Batmobile How do you spell it B A T M O B I L E Oke 4 Done Now is Now is 5 Number 5 What did the Batmobile look like Well It looked just like Batman's outfit It's black And it's so cool Pertanyaannya Menanyakan tentang Color of a great car Tapi kamu tidak mendengarkan The color of a great car Of Mike Is tidak Seperti itu Tapi What does The car look like Kurang lebih seperti itu Seperti apa mobilnya Kemudian Mike mengatakan It is similar With the outfit Of the Batman Batman Costume Misalkan begitu Dan Kemudian Mike Menyatakan Black Nah maka Warna itulah yang dimaksud Can it fly? Yes Of course Number 6 By the way What's the name of the museum? The transport museum Sorry How do you spell that? T R A N S P O R T Ah Transport Well I've got to go now Good luck with your homework Mike Thanks Oke Sampai itu saja Only 6 questions Please write your word On the paper And then Take a picture And send to me The didi Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.